What's up ESL fans, welcome back to Time Out Untuk kembali ke tim masing-masing untuk bermain di IBL Playoff Dan topik kedua adalah, udah tau IBL akan mulai lagi langsung ke Playoff tanggal 4 September nanti Dan ada peraturan katanya tim-tim tidak boleh menambahkan pemain dari manapun Jadi kira-kira dari peraturan ini, tim mana sih yang paling dirugikan? Oke kita ngomongin topik pertama dulu Topik pertama itu sebenarnya IBL dari awal season ataupun sebelum season yang mulai pun Sudah mengeluarkan peraturan bahwa tim Indonesia Patriots tidak bisa lolos ke IBL Playoff Dan pemain mereka tidak ada yang bisa kembali ke timnya masing-masing Itu sempat diprotes tampaknya oleh para tim owners dan juga oleh para pemain tim nasional Indonesia Karena kita tau pasti pemain tim nasional Indonesia pengen banget bermain di IBL Playoff Karena mereka pemainnya semua kompetitif banget Dan kita tau gengsinya dan peraturnya itu tinggi banget di IBL Playoff Dan gamenya juga sangat intens Ini juga sebenarnya bagus banget untuk melatih mental bertandingnya mereka Dan kemarin main basket sempat memposting tentang berita ini juga di Instagram media Sempat membuat debat yang cukup panas antara Mario Lata dan juga Daniel Wenas Di sini sebenarnya dua-duanya gak ada yang salah sih Sebenarnya dua-duanya punya poin masing-masing yang benar Tapi gue harangin memberikan pendapat gue Nah kalau gue pendapatnya apakah boleh pemain tim nasional ini kembali ke tim masing-masing Menurut gue tergantung kondisi semuanya Kita tau karena kondisinya lagi pandemi Dan juga kondisinya adalah tim nasional Indonesia kita setelah ini Akan mempersiapkan diri untuk ke FIBA window kedua nih Untuk FIBA Asia Cup 2021 Dan lawannya mereka adalah Thailand Jadi ini pertandingan wajib menang Jadi sehingga tim nasional Indonesia harus mempersiapkan diri Dengan sematang-matangnya Agar mereka waktu bermain lawan Thailand ini lagi top performance Dan bisa mengalahkan Thailand Oke gue ngomong sesuai tergantung kondisi Kita tau karena kondisinya lagi pandemi Dan untuk tim nas bisa mempersiapkan diri dengan baik Mereka jelas harus ada lawan tanding Nah menurut gue Kalau memang nanti kan ini masih bulan November ya Window kedua saya tau gue Kalau Oktober atau September ini Tim nasional Indonesia bisa mengikuti turnamen di luar Itu akan lebih baik Misalkan mungkin di Taiwan Di Taiwan itu kondisinya udah aman Jadi kalau misalnya tim nasional bisa Mengikuti turnamen ataupun sparring deh 10 game di Taiwan gitu Mereka bisa bertanding lawan-lawan Taiwan Tim-tim Taiwan Menurut gue itu akan lebih worth it Jadi itu option yang lebih baik Untuk menyiapkan diri untuk window kedua Tapi Bila memang tidak bisa kejadian Bila hanya tim nasional Indonesia Hanya akan latihan di Indonesia selama 4 bulan Dari Gue rasanya sih bulan Juli Gue harapkan sih bulan Juli udah bisa latihan Mereka masih menunggu surat dari pemerintah Untuk izin latihan mereka Kalau Juli, Agustus, September, Oktober Mereka bisa hanya latihan doang di Indonesia Menurut gue lebih baik Para pemain tim nasional Indonesia ini Diperbolehkan bermain di IBL Playoff Karena menurut gue Para pemain ini udah gak tanding di high level Mungkin 4 bulan Mereka hanya latihan sendiri 4 bulan Jadi menurut gue untuk Mengembalikan kondisi fisik Kondisi skillsnya mereka Paling bagus ya Mereka harus bermain di high level basketball 5 lawan 5 Jadi menurut gue Memang ini mungkin juga gak akan fair Untuk beberapa tim yang tidak punya pemain tim nasional Tapi menurut gue Bila memang mereka hanya latihan aja Ada baiknya Pemain-pemain ini boleh Kembali ke tim mereka masing-masing Untuk Mengembalikan kondisi fisik Dan juga skillsnya mereka Touchnya mereka Dan agar mereka juga bisa merasakan Level kompetisinya yang cukup kompetitif Itu kan dibutuhkan banget tuh fisiknya Fisik itu bisa kembali Hanya dengan bermain 5 lawan 5 Kalau mereka hanya latihan aja Menurut gue fisiknya Agak lama untuk kembali ke maksimal Itu menurut gue Apalagi sekarang gak ada pemain asing Jadi pemain asing gak bisa kembali Menurut gue Kalau memang Pemain asing ini tidak bisa balik Kayaknya kalau pemain tim nasional Bisa masuk ke IBL Pelf tuh Memang ini dengan tanda kutip Tidak ada turnamen internasional Ataupun mereka gak akan training camp di luar ya Jadi Ada baiknya sih Balik lagi ke tim masing-masing Agar juga fans bisa narik fans gitu Karena fans juga pasti pengen nonton Abraham Damar Gerahita Prastawa Arki Wisnu Caleb Ramut Mereka pasti pengen banget nonton Pemain-pemain tersebut Jadi menurut gue Tergantung kondisi lah semuanya Itu pendapat gue Gue yakin pasti ada yang setuju Ada yang gak setuju Jadi gue pengen denger juga Tentang kalian Kalau menurut kalian Seharusnya diperbolehkan gak sih Pemain-pemain Indonesia Pelfis ini Balik ke timnya masing-masing Untuk bermain di IBL Playoff gitu Tapi topik pertama Sekarang kita ngomongin topik kedua Yang gak kalah seruhnya menurut gue Sekarang kita akan ngomongin topik kedua Dimana IBL sudah mengeluarkan peraturan Bahwa Nanti di IBL Playoff Setiap tim tidak boleh menambahkan Pemain dari manapun Walaupun pemain tersebut Seorang free agent Jadi kira-kira tim mana Yang paling dirugikan dengan peraturan ini Menurut gue ada 2 tim Yang menurut gue dirugikan Karena mereka sangat bergantung Dengan pemain asing mereka Yaitu NSA Jakarta Dan juga Lufres Surabaya Kita ngomongin NSA dulu NSA ini karena posisinya Paling atas Mereka memiliki rekor Nomor 1 Tapi Di bawahnya Indonesia Patriots Terus belum gue diprotes Tapi Mereka ini kekurangan Big Man Big Man yang mereka Hanya ada Rian Febrian Yang tingginya 193 Itu pun tingginya agak nanggung Untuk seorang Big Man Dan Rian pun Udah gak dalam top form Menurut gue Dia angkatan gue Umurnya udah lumayan tua juga 33 tahun Jadi Pemain setelah Rian yang tinggi Adalah Kungahala Randika Randika Kungahala tinggi 187 Lalu ada Rizky Effendi Wah menurut gue Kalau NSA Tidak bisa mengambil Seorang free agent Yang Big Man Ini mereka akan Kehilangan Size banget sih Rosternya Mereka biasanya Mereka di tengahnya ada Michael Grover tuh Sekarang kalau ada Michael Grover Gak ada The Sean Wiggins Gak ada Jordan Madrid Ini akan menurut gue Mereka kehilangan Size banget Dan ini Membuat mereka akan Susah nih Compete dengan tim-tim Seperti SMPJ Satya Wacana Yang menurut gue Memiliki Pemain-pain Big Man Yang bagus Dan juga kita gak boleh lupa Ada Prawira Bandung Yang punya Firman Dan juga punya dia Ulhak Wah ini jadi makin Wah makin berat nih Nanti ini NSA nih Kalau gak bisa menambahkan Seorang free agent Lalu sekarang kita ngomongin Tentang Lufrey Surabail Kalau Lufrey Masalahnya adalah Umur Mereka ini Berisikan pemain-pemain Veteran Walaupun gue tau Pemain-pemain veteran ini Pasti bisa ngerti lah Ngatur menitnya mereka Tapi Karena kan ideal Berisikan pemain-pemain muda Wah mereka kok ada Jack lari terus Bisa ngos-ngosan juga Menurut gue Dan mereka akan kehilangan Colowale Seven Goodman Dan juga Martavius Irving Kenapa kita ngomongin Lufrey ini sudah berumur Point guardnya Pak Wenda Pak Wenda ini udah 37 tahun Oke Dua wing player mereka Masih muda lah Ada Daniel Wenas Yang akan umur 28 tahun Nanti Agustus nanti Lalu ada Kevin Moses Yang juga masih muda Tapi big man mereka Power forward Ada Galang 33 tahun Ada juga Ludvianus Gunawan Yang udah 30 tahun Jadi Seberapa kuat Mereka akan Lari-lari Dengan anak-anak muda ini Nah itu akan jadi Pertanyaan juga Dan cadangannya mereka Dimas Mohari Sudah 34 tahun Jadi menurut gue Faktor umur ini Akan merugikan sih Untuk Lufrey Surabaya Nanti bila mereka harus Compete di IBL Playoff Oke menurut gue IBL harusnya bisa Lebih fleksibel Dengan peraturan ini Di NBA pun ada peraturan Pemain itu punya opsi Bila mereka ingin Melanjutkan season Atau tidak Avery Bradley Gak mau Trevor Ariza Gak mau Ada beberapa pemain lagi Sudah opt-out Dan tidak akan bermain Di NBA Di NBA restart nantinya Di Andre Jordan pun Konghala gak akan bermain Untuk Brooklyn Nets Jadi Jadi IBL gue yakin IBL gue yakin Beberapa pemain Juga gak comfortable Untuk comeback Tanggal 4 September Nanti Mungkin mereka Agak concern Dengan keselamatan Dan juga kesehatan Keluarganya Jadi gue harapkan IBL Membiarkan pemain Yang tidak ingin bermain Di tanggal 4 September Nanti Hopefully Peraturan itu Bisa keluar Dan sekarang kita Mauin free agency Di NBA Tim-tim boleh Ngambil free agency Seperti Lakers Sudah ngambil J.R. Smith Nanti kita akan bahas Nanti malam Dan juga Ada beberapa tim Sudah mengambil Free agent Untuk memenuhi Rosternya mereka Seperti Joe Kim Noah Sudah ke Los Angeles Clippers Juga Gue harapkan IBL bisa merubah Peraturan ini Gue harapkan Jadi Tim-tim bisa Menambahkan Rosternya mereka Seperti Satya Wacana Mereka hanya ada 11 pemain Katanya Hopefully Bisa menambah Satu kan pemain Kalau 12 Beneran Kayak tim basket Ataupun Mungkin ada Beberapa pemain Kayak Lufrey Mungkin kalau Lufrey Ingin menambahkan Beberapa pemain Why not Mungkin mereka bisa Menemukan pemain-pemain Yang berpengalaman Juga di Surabaya Yang free agent Karena gue mau Ngomongin free agent Satu sih Yang paling stand out Mungkin Kalau bisa ngambil free agent Mungkin tim-tim Akan langsung Persu pemain ini Yaitu Vava Carsera Menurut gue Vava Carsera Dari West Bandit Jadi ya Kalau gak salah Itu Bisa nembak 3 point Lompatannya tinggi Bisa ngedang Dan juga Dia udah punya pengalaman Bermain di high level Basketball Menurut gue Kalau dia bisa masuk ke IBL Dia bisa berkontribusi Untuk sebuah tim Right away Jadi seorang free agent Menurut gue Yang bisa aja Membantu sebuah tim Nah ada juga Temen gue Shout out juga nih Ke Sabda Ahesa Mantan pemain Di draft nomor 1 juga Oleh Tim Bogor Siliwangi Dia pun juga Sudah bilang sama gue Katanya dia tuh pengen banget Sebenernya Balik lagi ke IBL Dan mungkin aja Menjadi Big Man Stretch War Untuk sebuah tim Jadi Kita tunggu aja sih Semoga ada Lebih fleksibilitas ya Dari IBL Tentang peraturan ini Karena menurut gue Tim-tim Kalau bisa ngambil free agent pun Why not Bisa membuat Liganya semakin seru sih So itu aja sih guys Menurut gue Diskusi gue hari ini Semoga Bermanfaat juga Untuk kalian semua Dan gue pengen Dengar pendapat kalian Jangan lupa untuk komen ya Semuanya di comment section Guys Jangan lupa guys Untuk like Comment and subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace